Intro Selamat pagi Mbak Misa, negara harus hadir dan dirasakan kehadirannya apalagi ketika rakyatnya tengah dirundung kemalangan negara dituntut untuk melakukan penanganan bencana dimanapun di Indonesia sekaligus memiliki standar setara untuk semua wilayah agar publik tidak curiga dan merasa didiskriminasi saat inilah kehadiran negara paling dibutuhkan warga di Sumatera yang tengah dilanda bencana alam pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Rabu 15 Mei 2024 dengan tema bencana sumbar duka bangsa bersama saya Leonas Samosir dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadila Bu Aris, selamat pagi Pagi Leo, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat kita tetap merasakan bagaimana kesulitan yang dialami saudara-saudara kita di Sumatera Barat tapi sebelum kita bahas editorial media Indonesia itu Bu Aris dan pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk pagi ini kita lihat di surat kabar Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa headline media Indonesia dukungan pusat percepat penanganan ini terkait dengan bencana di Sumatera Barat pertanyaannya Bu Aris kenapa harus mengatakan dukungan pusat percepat penanganan itu kan sudah seharusnya hadir bagaimana Bu Aris? Betul kita apresiasi penanganan yang cepat pasca bencana dengan kehadiran BNPB di sana tapi melihat dampaknya kerusakan yang terjadi dan saat ini sudah dicatakan sebagai tanggap darurat daerah ya apa namanya penanganan bencana yang ditetapkan Pemirsa Sumatera ini tanggap darurat daerah sementara kalau tanggap darurat daerah berarti dana yang digunakan untuk rehabilitasi dan segala macam itu masih menggunakan dana daerah APBD APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Kota sumber daya daerah ya sumber daya daerah padahal kerusakannya itu begitu dahsyat ya kan orang sana bilang galodo itu begitu batu menghantam pemukiman ini dibutuhkan apa namanya dana yang tidak sedikit untuk melakukan itu dan disitulah butuh darurat nasional sehingga dana ini dana dari pusat untuk bisa merehabilitasi dampak dari bencana yang demikian dahsyat ini memang sesuatu yang menyedihkan ya dan juga kan kalau melihat situasi terakhir dari teman-teman laporan di sana hujan itu masih terus terjadi mungkin juga ada banjir bandang susulan kalau melihat potensinya baik kita harap nanti ada bantuan yang lebih jelas dan kita akan bahas ini nanti lebih jauh di editorial ya Bung Arisa siap Bung Arisa kita tinggalkan berita ini kita ke berita selanjutnya masih dari halaman utama di halaman satu di harian Anda legislasi draft revisi undang-undang penyiaran berangus pengawasan oleh pers waduh ini masih draft ya masih rancangan undang-undang tapi sudah ada kemungkinan seperti ini ini maksudnya bagaimana nih Bung Arisa ya ada draft revisi undang-undang penyiaran ada beberapa pasal yang kontroversial yang pertama adalah soal larangan isi siaran dan konten siaran yang menayangkan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi oke ini kan jurnalistik investigasi dianggap bisa menghalangi proses penyidikan padahal justru jurnalistik investigasi itu mengawal proses penyidikan sehingga tidak melenceng oke karena jurnalistik itu termasuk investigasi itu ada aturan-aturannya kita sebagai jurnalis itu ada pagar-pagar kode etik jurnalistik kalau di TV ada P3SPS pedoman penyiaran di situ kita ambil contoh saja kasus Sambo misalnya ya kan kasus Sambo itu kalau tidak ada jurnalistik investigasi kita tidak tahu akan seperti apa mungkin tidak akan terungkap karena jurnalistik investigasi itulah maka kasus itu terbuka terang-benderang itu yang karena di bagian awal kasus itu diarahkan ke hal yang lain ya betul kan kita tahu sendiri apa yang terjadi saat itu yang kedua soal penanganan sengketa pers yang selama ini ditangani oleh Dewan Pers dalam rencangan undang-undang ini itu akan diserahkan untuk yang media elektronik kepada komisi penyiaran oh KPI apa urgensinya selama ini sudah ada Dewan Pers yang melakukan itu semua dan Dewan Pers itu keanggotaannya itu ada unsur pers di situ ya kan ada unsur penyiaran penyiaran juga jurnalistik ada tokoh masyarakat di situ untuk apa lagi harus dipilah untuk elektronik itu di KPI itu tidak tidak urgent di dalam berita dikatakan bahwa RU ini kemudian ditolak di tolak berarti ya ya Dewan Pers sudah menolak Dewan Pers menolak ada beberapa juga yang menolak dan ditanggapi oleh anggota komisi satu ya Nurul Arifin mengatakan tidak ada tendensi membungkam pers katanya dan katanya ini masih dalam pembahasan belum final dan membuka diri terhadap masukan masyarakat semoga ini benar ya benar kita tidak ingin dunia pers itu seperti kembali ke zaman di mana kita bisa diberangus dan dibungkap kita tidak mau kemudian karena kita membicarakan hal seperti ini Bung Aris nanti kita pulangnya gak ke rumah tapi ke sesuatu yang prodeo begitu ya kita tidak mau itu baik kita ikuti nanti perkembangan pembahasan rancangan undang-undang penyiaran ini seperti apa kita beralih dulu ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom politik pemirsa terkait dengan calon independen ini mobil kada sebentar lagi ya Bung Aris ya keserentakan pemilu persulit calon independen ini kenapa dinyatakan seperti ini ya berita ini ya ya kita tahu bahwa untuk menjadi calon independen kepala daerah itu memang sulit ya kan harus menyiapkan dukungan dengan bukti KTP segala macam itu memang sulit ya nah ketika ini serentak dalam satu tahun baik pemilu apa pemilu presiden di jalan di jalan dalam tahun yang sama menjadi salah satu faktor menyebabkan sulit warga gaya Indonesia mendaftarkan dirinya untuk sebagai calon legislatif waktunya terbatas calon independen maksud saya ini terbukti dari 11 11 ya di seluruh Indonesia yang menjadi bapaslon dan mendaftarkan diri hanya dua yang dianggap secara administratif sudah memulai syarat di Jakarta dan di Kalimantan Barat nah ini kan ini belum baru ini loh baru baru syarat dukungan belum nanti verifikasinya yang itu menggunakan sensus lebih jelimet lagi itu untuk verifikasi masing-masing KTPnya jadi kalau melihat ini memang jangan-jangan apa ya yang menyusun undang-undang tidak mau kemudian ada calon independen jangan-jangan bisa seperti itu ya bisa-bisa ya itu kan kecurigaan yang muncul kan bahwa memang calon independen ini memang dihadang untuk bisa maju dalam kontestasi Pilkada kalau kita ingat beberapa pemilu yang terdahulu Pilkada kan akhirnya ada calon independen yang masuk ke partai pada perjalanan prosesnya ya dan ya ini menjadi pertanyaan juga apakah memang kemudian hanya melulu lewat parpol atau memang masih tetap mau ada calon independen kita harapkan ini ada follow up setelah ini ya karena ini juga penting untuk kedaulatan rakyat kita tinggalkan berita itu Pemirsa dan Bung Aris kita langsung ke editorial editorial pagi ini diberi judul Bencana Sumbar Bencana Sumatera Barat Duka Bangsa ini menjadi pertanyaan karena yang namanya satu bangsa dan satu tanah air kalau satu senang yang lain ikut senang yang satu susah sakit yang lain ikut susah dan sakit tapi kenapa kemudian terjadinya bencana di Sumatera Barat ini akhirnya kita harus mengatakan bahwa ini duka bangsa loh bagaimana Bung Aris iya kita harus tadi di pembukaan yang menyatakan bahwa dimanapun bencana itu terjadi itu adalah duka bangsa bukan hanya melihat jumlah korbannya bahwa kita harus sesama bangsa harus merasa ikut berduka dan pemerintah harus hadir masyarakat yang terkena bencana harus merasakan kehadiran pemerintah untuk apa namanya setidaknya menghibur dan mereka merasa bahwa negara ada untuk mereka siapa lagi yang membantu kalau bukan negara dalam hal ini dan masyarakat yang lain di tempat yang lain pertanyaannya adalah kalau kita melihat saya berusaha melihat sejarah ya beberapa bencana sebelumnya karena Indonesia ini kan banyak sekali terjadi bencana negara itu dengan sangat cepat hadir dan di Sumatera Barat ini memang negara sudah hadir lewat beberapa perwakilan tapi memang yang diharapkan adalah kehadiran seorang kepala negara dan dikatakan bahwa di sekian pemberitaan akan segera hadir cuman memang masalahnya adalah infrastruktur yang terkendala tadi ada berita memang ada banyak jalan yang terblokir begitu ya betul apakah itu kemudian bisa kita pahami atau bagaimana ya mungkin bisa kita pahami kalau memang infrastrukturnya belum memadai untuk seorang presiden hadir di sana tapi menurut saya presiden perlu untuk hadir di sana kehadiran fisik seorang kepala negara di tengah kedukaan rakyatnya itu penting penting untuk ya tadi bahwa masyarakat merasa pemimpinnya hadir negara hadir di tengah kesulitan yang mereka hadapi memang pertanyaannya adalah bagaimana kehadiran negara itu benar-benar dirasakan lalu bagaimana dampaknya kehadiran negara termasuk kepalanya kepada penanganan bencana karena kan saudara-saudara kita di Sumatera Barat itu yang juga mereka harapkan kita akan bahas itu Bung Aris dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Rabu 15 Mei 2024 bencana sumbar duka bangsa negara harus hadir dan dirasakan kehadirannya apalagi ketika rakyat tengah dirundung kemalangan negara dituntut untuk melakukan penanganan bencana dimanapun di Indonesia sekaligus memiliki standar setara untuk semua wilayah agar publik tak curiga dan merasa didiskriminasi saat inilah kehadiran negara paling dibutuhkan oleh warga di Sumatera Barat atau Sumbar yang tengah dilanda bencana alam bencana banjir bandang lahar dingin melanda sumbar dan terjadi di tiga kabupaten kota sejak Sabtu 11 Mei lalu imbas bencana tersebut pemerintah setempat menetapkan masa tangkap darurat banjir bandang dan banjir lahar dingin gunung merapi selama 14 hari sejak tanggal 12 hingga 25 Mei mendatang berdasarkan laporan badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD Sumatera Barat tercatat korban meninggal dunia akibat bencana tersebut mencapai 57 orang dengan sebanyak 22 orang masih hilang 37 orang luka-luka dan 2.542 orang mengungsi penanganan bencana akibat banjir bandang lahar dingin dan tanah longsor di Sumatera Barat terus dilakukan tapi hanya mengandalkan pemerintah setempat jelas amat tidak mencukupi apalagi bencana tersebut telah membuat akses-akses jalan darat tertutup antar kota dan kabupaten bahkan akses jalan darat dari dan menuju sejumlah wilayah tertutup pemerintah daerah telah mengoordinasikan penanganan bencana banjir bandang ini di bawah koordinasi Pemprov Sumbar langkah kebijakan respons bencana yang meliputi 3 wilayah berbeda yang terdampak sekaligus yaitu Kabupaten Agam Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang bisa dilakukan lebih maksimal namun kita tandaskan lagi upaya yang dilakukan pemerintah daerah setempat belum cukup penanganan bencana di Sumbar butuh akselerasi butuh sumber daya nasional untuk melakukan penanggulangan bahkan usulan untuk menjadikan bencana ini sebagai bencana nasional pun mengemuka dalam rapat paripurna DPR legislator asal sumbar Gus Pardigaus meminta pimpinan DPR untuk menyurati pemerintah pusat supaya lebih memberi perhatian pada bencana ini bencana di Sumbar merupakan duka bangsa Indonesia juga meskipun belum mendatangi lokasi bencana Presiden Joko Widodo pun telah memerintahkan kepada perangkatnya untuk mengambil langkah-langkah proaktif agar mengoordinasikan upaya bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak selain dukungan dalam aspek pencarian dan pertolongan korban terdampak pemerintah juga mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar para masyarakat terdampak juga dapat dipenuhi dengan baik Presiden juga menyampaikan keinginannya untuk segera berkunjung guna melihat langsung respons yang diberikan dan memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak namun menurutnya kunjungan tersebut masih perlu menunggu kondisi infrastruktur yang terpengaruh oleh bencana termasuk beberapa jalan yang terdampak longsor bagi para tim yang sudah terjun ke lapangan pemangku kewenangan patut angkat topi karena mereka lah yang menjadi representasi kehadiran negara untuk membantu korban termasuk juga jajaran tim evakuasi dan rehabilitasi korban Palang Merah Indonesia atau PMI yang langsung dikunjungi Ketua Umumnya Yusuf Kala ke depan tentu semua pihak harus menjadikan bencana ini sebagai pelajaran penting untuk lebih waspada dalam melakukan mitigasi bencana perlu ada kepedulian terhadap sistem peringatan dini jika terjadi hujan deras atau lebat di kawasan puncak gunung terutama setelah terjadi erupsi masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan segala peringatan yang disampaikan pihak berwenang yang tidak kalah penting pemerintah bersama semua stakeholder harus memperbarui peta kawasan terdampak aliran banjir lahar menjadi keniscayaan untuk melakukan penataan ulang kawasan pemukiman di daerah berpotensi terdampak banjir lahar untuk menghindari dampak bencana kita semua prihatin sedih atas bencana yang terjadi tapi keprihatinan kesedihan tidak akan berarti tanpa evaluasi menyeluruh di bagian berikut anda bisa menyatakan pendapat anda pemirsa untuk saat ini tetaplah terima kasih anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita Bung Aris kita mau bertanya juga saat ini kita sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan kepala pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Abdul Muhari Pak Muhari selamat pagi selamat pagi Pak Muhari melihat bencana di sumber banjir bandang lahar dingin dari Gunung Marapi itu sebagian orang mengatakan bahwa pemerintah sudah hadir di sana dan sebagian lagi mengatakan ini harus dieskalasi ke bencana nasional karena memang sulitnya penanganan dan mungkin keterbatasan sumber daya daerah kalau Badan Nasional Penanggulangan Bencana menilainya seperti apa Pak Muhari ya saat ini saya sendiri sudah di Sumatera Barat sedangkan Pak Kepala BNPB sudah di Sumatera Barat sejak hari Senin pagi tim kami sudah di Sumatera Barat sejak Minggu pagi dan sejauh ini kalau kita melihat landscape dari disaster ini memang dia terjadi di empat terdampaknya ya terdampaknya di empat kabupaten kota dan ada satu akses jalan nasional yang terputus tetapi bukan berarti kemudian akses penghubung antar kota utama di Sumatera Barat itu terputus sama sekali jadi jalan penghubung ke kota Padang yang merupakan ibu kota provinsi itu masih bisa ditempuh melalui dua jalur lainnya yang juga bukan jalur alternatif ya tetapi juga jalur umum dengan relatif lebar jalan yang juga masih relatif sama jadi itu pun untuk menjamin distribusi logistik evakuasi korban yang membutuhkan penanganan segera BNPB sudah mensyagakan satu unit helikopter yang juga sudah beroperasi dari dua hari yang lalu jadi secara umum untuk logistik permakanan dan non permakanan bagi warga terdampak yang memungsi sejauh ini ada 3 ribu jiwa itu juga bisa tertangani karena aktivitas ekonomi di empat kabupaten kota ini tidak terhenti jadi aktivitas pasar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terhenti tetap berjalan sehingga kebutuhan logistik permakanan itu bisa kita lengkapi dari kabupaten kota yang terdampak sedangkan non permakanan tenda matras limut pakaian itu dibawa langsung oleh BNPB dari Jakarta jadi dari penilaian kami 3 hari ini penanganan tanggap darurat khusus untuk 1-2 hari pertama memang kita fokus di pencarian korban karena sangat banyak laporan warga yang hilang tetapi hari ketiga hari keempat ketika posko utama sudah terbentuk kemudian mekanisme pelaporan mekanisme distribusi logistik sudah satu pintu saya kira bisa diatasi secara lebih baik serenu oke jadi pertanyaannya kalau assessment BNPB apakah cukup dengan tanggap darurat daerah lokal atau memang sebaiknya di eskalasi Pak jadi kebencana nasional Pak Muhari sejauh ini dengan status tanggap darurat yang dikeluarkan oleh 5 kabupaten kota termasuk 50 kota dan provinsi itu sangat cukup bagi pemerintah pusat melakukan intervensi langsung karena sebenarnya status tanggap darurat yang dikeluarkan daerah ini adalah pintu bagi pemerintah pusat untuk bisa melakukan intervensi secara langsung melakukan fungsi komando fungsi keposko dan seterusnya pendampingan melekat ke pemerintahan daerah dan memberikan dukungan secara langsung dan sejauh ini kami rasa ini sangat efektif jadi tidak perlu nasional begitu Pak tidak perlu tidak perlu ya kalau melihat tadi Pak Muhari sudah sempat katakan beberapa jalan sebetulnya masih bisa dilewati artinya berarti memang kalau memang ada yang mau memberikan bantuan dari Jakarta itu tetap bisa hadir ke lokasi Pak Muhari bisa sangat bisa saya juga berkomuter artinya melakukan perjalanan via jalur darat dari kota padang ke bukit tinggi itu melalui dua jalur lainnya dan itu sangat bisa ditempuh Pak Muhari kami mendengar kabar katanya Presiden akan segera hadir di sana BNPB juga sudah menyiapkan Pak rencana kunjungan Presiden ke lokasi bencana di Sumatera Barat ini Pak Muhari secara umum yang kita lakukan pada fase tangga darurat ini memang prioritasnya adalah pencarian dan penyelamatan korban serta menjaga permakanan dan non permakanan warga terdampak itu bisa kita penuhi dengan baik yang paling utama sebenarnya tujuh hari pertama ini pencarian dan penyelamatan korban kan itu golden time kita dan kami kira itu yang ingin dilihat oleh Bapak Presiden jika kemudian berkenan untuk melihat langsung kondisi di lapangannya oke jadi belum ada rencana begitu kapan datangnya Pak saya belum dapat informasi yang pasti untuk ini oke Pak Muhari ini pertanyaan terakhir Pak kalau ada saudara sebangsa dan setanah air yang ingin memberikan bantuan bagi saudara-saudara di Sumatera Barat itu kira-kira bentuknya apa ya Pak dan lebih efektif kalau misalnya disalurkan lewat mana begitu Pak Muhari untuk kondisi saat ini yang dibutuhkan masyarakat mungkin pakaian pakaian dalam kemudian hygiene kit keperluan wanita keperluan bayi dan tentu saja sekali lagi kalau kita bicara pakaian mohon bukan pakaian layak pakai kita berikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana ini ini bisa disalurkan melalui posko BPBD provinsi yang ada di kota Panang kemudian kalau sekiranya ada perwakilan-perwakilan di kabupaten kota terdampak ini posko-posko penanganan darurat utama juga sudah dibuka di depan pendopo bupati masing-masing kabupaten kota ini baik oh ya terakhir Pak BNPB Pak Muhari dan kepala akan ada di Sumatera Barat sampai kapan Pak ringkannya Pak sampai kondisi pemerintah daerah ini bisa kita tinggalkan oh belum ada belum ada waktu yang pasti berarti ya BNPB akan mendampingi sampai benar-benar giat tanggap darurat ini secara organisasi secara keposkoan secara operasi itu bisa kita handover kembali ke pemerintah daerah baik terima kasih untuk bantuan BNPB tentunya karena itu adalah simbol kehadiran negara dan terima kasih juga untuk pencerahan yang Anda berikan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari terima kasih Pak Muhari selamat pagi terima kasih Pak Renal ya ini menarik sekali mengembirakan Bung Aris karena kita tadi mendengar bahwa dari Pak Muhari yang ada di lokasi bahwa infrastruktur itu masih bisa dilewati jalan masih bisa dilewati harapannya sih memang kemudian kehadiran negara Presiden katanya mau hadir melihat situasi infrastruktur itu bisa segera hadir ya bagaimana Bung Aris ya kita bersyukur ya dengan informasi yang valid dari Pak Muhari yang memang berada di lokasi bahwa akses jalan utama jalan nasional memang terputus dari Kota Padang ke tempat bencana tapi masih ada dua jalan alternatif yang bisa dilalui dan itu bukan jalan kecil jalan umum yang biasa dilalui sehingga mobilitas Pak Muhari selimakon dia melakukan komuter untuk membantu dan mendistribusikan bantuan sehingga kita patut bersyukur bahwa ternyata masih lancar lah ya untuk memberikan bantuan dan kita sangat apa ya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan BNPB dengan sigap dan cepat untuk hadir di lokasi sehingga mungkin tidak lama lagi seorang Presiden bisa hadir di sana untuk sama-sama merasakan dan meringankan beban saudara-saudara kita pertanyaannya adalah sebetulnya kalau tadi melihat assessment dari BNPB Pak Muhari kan mengatakan Bung Aris ini cukup kok di level daerah saja apakah itu memang cukup dilakukan atau mungkin kalau memang wakil-wakil rakyat dari Sumatera Barat baik yang incumbent maupun yang sudah terpilih belum dilantik akan dilantik bisa juga mengekskalasi juga supaya kemudian perbaikan pemulihan kondisi bisa lebih cepat terjadi bagaimana Bung Aris kita harus percaya dengan apa assessment BNPB biar bagaimanapun itu lembaga negara yang kita percaya bahwa valid datanya tapi betul kata Leo bahwa apa namanya masyarakat jangan sampai merasa ditinggalkan jangan merasa bahwa ketika suara mereka dibutuhkan para wakil rakyat itu hadir di tengah-tengah mereka tapi ketika mereka butuh bantuan butuh setidaknya kehadiran fisik orang-orang itu tidak hadir di situ jangan sampai itu terjadi padahal mungkin bukan itu maksud mereka mungkin mereka mau membantu juga cuma mungkin ada tugas lain yang sedang dikerjakan siapa tahu begitu ya kehadiran fisik itu penting dari seorang pemimpin ketika rakyatnya dalam kesusahan kita melihat ini artinya pertanyaan dasarnya adalah begini apakah memang kita semua merasa masih tetap merasa Bung Aris satu bangsa betul karena jujur ini pertanyaan ini saya berikan kepada diri saya saya yang tinggal di pulau Jawa kejadian ini ada di pulau Sumatera betul apakah saya kita masih merasakan bahwa penderitaan saudara-saudara kita di Sumatera Barat penderitaan kita juga masih ada rasa seperti itu atau jangan-jangan memang ya jauh dari kita bagaimana Pak Aris harus Leo dimanapun bencana itu terjadi kita sebagai bangsa harus ikut merasakan bencana itu juga ada hikmahnya untuk mempererat rasa kebangsaan rasa kebersamaan persatuan itu juga ada hikmahnya jadi jangan bencana ini hanya dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat ini harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tadi Pak Muhar sudah memberikan penjelasan bagaimana caranya jika kita ingin ikut membantu saudara-saudara kita di Sumatera Barat kita melihat sudah hadir kepala BNPB tadi Pak Muhar juga jajarannya kita juga melihat sudah hadir PMI ya dengan Pak Yusuf Kala sebagai ketuanya kepala BMKG kepala BMKG juga sudah hadir ya memang ini adalah bentuk yang paling nyata dari kehadiran negara walaupun mungkin tidak lama lagi kita juga akan lihat kehadiran presiden pertanyaannya kalau kemudian bencana ini kan tadi prioritasnya 6x24 jam kata Pak Muharri menyelamatkan nyawa mencari korban tapi kan setelah ini ada pemulihan yang masih harus dilakukan di daerah itu kalau kita melihat gambar-gambar ini kerusakannya sangat berat rumah-rumah banyak yang hancur dan di sekian pengalaman bencana itu yang mungkin agak perlahan terjadi pemulihannya bagaimana memastikan hal seperti itu tidak terjadi di Sumatera Barat Bung Aris ya betul kata Leo ya saat ini 6x24 jam adalah search and rescue bagaimana menyelamatkan karena masih ada data setidaknya sampai kemarin itu 27 orang yang hilang ya masih dicari itu yang harus dicari dan golden timenya adalah 6x24 jam nah setelah itu bagaimana merehabilitasi pemukiman tentu harus direlokasi kalau menurut saya karena sudah tidak layak itu tempat untuk tinggal nah bagaimana membujuk masyarakat memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa tempat tinggal mereka itu kawasan berbahaya nah disitulah pekerjaan rumah selanjutnya ya nah itu kan butuh kerja yang apa ya progresif dari pemerintah daerah disitulah perlunya pemimpin hadir untuk memberikan perintah langsung di lapangan seperti apa langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelamatkan warganya ke depan baik kita harus jeda dahulu bong aris dan pemirsa tetaplah bersama kami editorial media indonesia segera kembali media indonesia mengajak anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media indonesia yang dapat anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media indonesia di android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media indonesia sesuai dengan kebutuhan anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa anda dapatkan hanya di e-paper media indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di editorial media indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan suara pemirsa bung aris sebelum kita lanjutkan institusi kita kita sudah terbun dengan pemirsa metrotv di jambi ada pak ramadhan pak ramadhan selamat pagi selamat pagi pak lio dan pak arif assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana pak ramadhan ini bencana sumatera barat duka bangsa kita silahkan pak pendapatan pak pendapat saya pak lio dan pak arif saya pernah jadi anak sekarang jadi bapak jadi sewaktu saya jadi bapak anak saya itu saya berada dimanapun kalau mendengar dia demam pekerjaan apapun saya tinggalkan demi anak saya sekalipun saya tidak bawa apa-apa maka itu kasih sayang seorang bapak itu sangat dibutuhkan di negeri yang tercinta ini kalau merasa kasih sayang itu berkurang saya khawatir kesatuan bangsa dan negara ini agak terganggu sedikit mohon pak jokowi segera perhatikan orang sumar sekalipun bencana itu katanya kecil tetapi sebaiknya lah itu bencana nasional mengobati orang-orang yang ada di sumar yang hari ini terkena bencana mohon pak jokowi terima kasih metro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 terima kasih pak ramadhan di jambi untuk pendapatan anda pak selamat pagi di belakang pak ramadhan ada ibu indra di cirebon jawa barat ibu indra selamat pagi selamat pagi selamat pagi bung leonar samosir dan bung aris fadila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh metro waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana ibu indra pendapat ibu silahkan bu iya bulan maret yang lalu bu indra selama seminggu keliling sumbar menikmati keindahan segalanya disana bung leon dan minggu ini waduh hati rasanya begitu iya sedih ya bu ya iya iya dari medsos itu bahwa disana yang begitu indahnya longsur runtuh dan hilang dari pandangan mata bagaimana pula keadaan masyarakat disana yang dengan de facto melihat sendiri kenyataan itu Tentunya ini duka bangsa Bung Leo Tapi masyarakat Indonesia ini sudah terkenal kesetia kawanan masyarakatnya Dermawan Bung Leo Dimana-mana pun selama ini masyarakat Indonesia itu bersama-sama untuk menyumbang Nah dengan diharapkan kehadiran pemerintah ini kendalanya Kadang-kadang kehadiran pemerintah ini merupakan prosedur birokrasi yang waduh melewati ada anggaran negara dan sebagainya Nah iya contoh waktu dulu pernah dua paket bantuan untuk masyarakat yang kena banjir Nah itu didistribusikan di pusat kabupaten Nah untuk menjangkau ke daerah itu tidak ada biaya Jadi yang satu dijual, yang satu paket dijual untuk biaya distribusi ke daerah Eh langsung diciduk korupsi Jadi memang sulit sekali Nah sementara Terlalu birokratis ya Bu Indra ya Nah itu Kemudian kepala negara Kita mana tahu mungkin beliau sudah menyumbang secara pribadi Nanti kalau muncul diberitakan katanya pencitraan dan biayanya dari mana Iya Di Cirebon sendiri ada seorang anak SD di gang kecil yang depresi Karena itu diperhatikan oleh Presiden Insya Allah Presiden memperhatikan apalagi ini yang merupakan bencana bangsa Di Sumatera Barat ya Mungkin itu kita juga mungkin tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Baik berarti kita tunggu ya nanti sama-sama ya Bu Indra ya Betul Kapan Presiden akan hadir di antara warganya Terima kasih Bu Indra untuk pendapat Ibu Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat Selamat pagi Di belakang Ibu Indra ada Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah Pak Soekarwan selamat pagi Selamat pagi Metro Banglo, selamat pagi Selamat pagi Pak, silahkan Pak pendapatan Pak Ya pertama-tama ikut berduga ya Ikut sedih bencana di Sumatera Barat dan juga bencana di Jawa Barat Kecilakangan ya Bencana, bencana itu selain gempa pui Bencana itu selain gempa pui bisa dideteksi Banjir, banjir banjang bisa dideteksi Manakala musim hujan, hujan ekstrim, hujan nebat bisa Tsunami tidak bisa karena terkait dengan gempa pui Kalau ada gempa pui baru mau bisa mendeteksi tsunami Banjir banjang seperti laharti itu bisa dideteksi Ya mestinya, mestinya berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali Terus akhirnya media BP itu mengatakan Semoga tidak terulang kembali Tapi terulang kembali Ya Pak Harusnya Badan Penanggungan Bentana Nasional BP, BN apa itu Bencana dengan agri Ya, Badan Penanggungan Bentana Nasional itu kerjasama dengan agri Dan selama untuk mengantisipasi agri itu kan tidak perang Agri di Indonesia itu kan digaji, tidak perang Operasi militer non tempur ya Apri masuk desa, apri masuk desa gitu Oke Memberetkan selokan, memberetkan ini itu Yang kedua Yang kedua Ya Pak Kalau misalnya bis rempiong di seater itu gini seberapa bang Karena yang mati ada sebuah orang Aduh Kalau kita ingat SMK atau Semiayip, Sleman Tahun 2003 ketika era bis dari SPJ Stasi tur 3 bis, yang 1 bis Kecelakaan terbakar 54 bis, sanya mati semua Terus ada perubahan, kompoi, ambulan, penerimaan dari Jawa Bintana Itu tahun 2003 Ini serulang-serulang Nah, saya pesan Harus ada perubahan ya Harusnya menghapus tab hitur Tab hitur, dihapus saja Tidak ada manfaatnya Sementara Baik Baik Terima kasih Pak Soekarawan di Temangun, Jawa Tengah Untuk pendapatan Anda Pak Selamat pagi Ini memang Kembali lagi ke penanganan bencana Bung Haris Betul Tadi kata Pak Soekarawan Selain gempa Memang harusnya bisa ada antisipasi ya Atau mitigasi Ancaman bahaya atau bencana ini Bagaimana Bung Haris Ya Setelah Penanganan Penanganan Korban Pasca bencana Ada hal penting yang seharusnya Mungkin luput dari perhatian kita Bagaimana mitigasi Ya Pencegahan Pencegahan korban Bencananya mungkin tidak Bisa dicegah Tapi kan Bagaimana korbannya Diminimalisir Itu yang juga penting Bahwa kejadian di tempat yang sama Itu pernah terjadi 45 tahun lalu 45 tahun lalu Jumlah korbannya adalah 60 orang 45 tahun lalu Sekarang Jumlahnya hampir sama Berarti kan ada stagnasi Di soal mitigasi Antisipasinya Antisipasinya Di tempat yang sama 40 Dalam rentang waktu 45 tahun Korbannya nyaris sama Oke Berarti ada stagnasi dalam Pencegahan dan mitigasi Bagaimana daerah aliran sungai Itu harus Diberi pemahaman masyarakat Bagaimana Menghadapi bencana Jangan-jangan memang perlu kosong itu Karena itu daerah bahaya Bukan untuk pemukiman Pertanyaannya adalah Bagaimana kemudian kita Memang sebagai bangsa Terbiasa untuk mengantisipasi Atau mencegah bencana Karena Semacam Apa ya Proyeksi dari BMKG saja Betul Mungkin kita masih belum biasa Untuk melihat dan kemudian Menggunakannya Untuk merencanakan kehidupan kita Tapi kita harus Dada dulu Bung Haris dan Pemirsa Tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Sebagai satu bangsa Ikatan ini benar-benar Masih kuat kah Terutama pada saat kesulitan Seperti bencana disumbar Atau jangan-jangan memang Itu memang sesuatu yang harus Mulai kita bangun ulang lagi Bagaimana Bung Haris Ya Seperti tadi saya katakan ya Bahwa Kadang Tuhan memberi Bencana Sebagai Jalan Hikmah yang harus diambil Agar kita sebagai bangsa Semakin erat Semakin bersatu Semakin saling merasakan Senang kita senang bersama Dan Sulit juga Kesusahan kita rasakan bersama Sehingga Keeratan kita sebagai bangsa Itu memang benar-benar Teruji Dan kita bisa Bangkit sama-sama Menghibur Dan Ini harus dirasakan oleh Bukan hanya kita sebagai masyarakat Juga oleh negara Ya Kita tadi mendengar pendapat dari Bu Indra Yang mengatakan Bu Indra berbaik sangka Bahwa Ya kita kan tidak tahu Bahwa mungkin Pemerintah Pusat Presiden Sudah memberikan bantuan Kepada Saudara-saudara kita Di Sumatera Barat Tapi tidak Diketahui Supaya tidak dianggap Kalau menurut Bu Indra Jangan dianggap pencitraan Begitu Bagaimana Bung Haris Ya saya Sepakat ya Kita tidak Tidak perlu berburuk sangka Terhadap Pemerintah Kehadiran BNPB disana BMKG Itu negara Itu negara Itu adalah representasi negara Ya Bagaimana penanggulangan dengan cepat Tadi kita dengar Pak Mohari ya Bagaimana Seluruhnya sudah tertangani Dan Bahkan Pak Mohari Sudah menyatakan bahwa Ini cukup Darurat daerah Tidak perlu nasional Dan BNPB akan disana Sampai Dan mendampingi Pemerintah daerah Sampai Selesai Masa tanggap darurat Dan penanganan Bencana Memang itu menjadi Tupoksinya BNPB Tapi Kita harus Kembali ke Soal Mitigasi Menurut saya Leo Karena di soal mitigasi ini Negara juga harus hadir disini Iya Iya kan Bahwa kita punya undang-undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana Itu ternyata Itu meliputi upaya Prabencana Dan pasca bencana Betul Tahap prabencana itu Pencegahan Mitigasi Kesiapsiagaan Peringatan dini Itu semua kunci untuk Meminimalisir korban Korban Benar Benar Nah Ini bagaimana Kita Mungkin kita bisa Belajar dari Jepang Yang sama-sama negara Yang berada dalam Apa namanya Kawasan Kawasan yang memang Rawan bencana Bagaimana di Jepang itu Ada namanya Peringatan hari Kewaspadaan bencana Setiap September Tanggal 1 Kalau gak salah Disitu Diperingati Jadi orang selalu Di aware Anda tinggal Di daerah bencana Anda harus Menyiapkan diri Anda dan keluarga Bagaimana cara Menyelamatkan diri Setiap bulan Ada drill Bagaimana kalau ada bencana Mesti melakukan apa Jadi semua orang Sudah tahu Bagaimana menyelamatkan dirinya Dan keluarga Sudah jadi budaya Sudah jadi budaya Itu kan perlu peran negara Untuk bagaimana Menyadarkan masyarakat Memberikan contoh Mengedukasi Ya kan Jangan-jangan kita memang Perlu juga ada hari Kesadaran bencana Betul Bahwa Masyarakat harus Sadar Bahwa mereka Tinggal Di Kawasan yang rawan bencana Itu given Bagaimana kita Berdamai dengan itu Dan itu mungkin Mungkin kalau saya berpikir Lebih efektif Kalau misalnya Dari mulai Anak-anak kecil Sudah dibiasakan Untuk antisipasi Bencana ya Kalau ada Gempa Apa yang harus dilakukan Sudah harus masuk Ke kurikulum pendidikan Betul Jadi setiap Anak Setiap anak Dari mulai Masih kecil Dia harus tahu Di daerah dia itu Bencana apa yang Jadi ancaman Dan apa yang harus dilakukan Dan apa yang harus dilakukan Ketika itu terjadi Kalau kita lihat Di Apa namanya Di kejadian di Sumatera Barat Kita Bisa melihat bahwa BMKG Sudah menyatakan Sudah Apa namanya Memberikan deteksi potensi Pada Wilayah sumber Pada 8 Mei 2024 Baik Pada hari itu juga Menerbitkan peringatan dini Ya Tapi Peringatan dini yang disampaikan BMKG Berapa lama itu sampai Ke Pemerintah di daerah Di tempat bencananya Itu kan harus End to end Baik Jangan-jangan Rencana pemerintah baru Yang ingin menambah Apa namanya Menteri Kursi Menteri Itu perlu Dipikirkan Jangan-jangan perlu Menteri Bencana Yang memikirkan Dari mitigasi Sampai penanganannya Baik Kita harap Apa yang kita Bicarakan di meja ini Bisa menyumbangkan juga Supaya meringankan Penderitaan Saudara-saudara kita Di Sumatera Barat Bung Aris Fadila Terima kasih Sudah di tempat ini Selamat pagi Pagi Leo Bisa ke depan Tentu semua pihak Harus menjadikan bencana Sebagai pelajaran penting Untuk lebih waspada Dalam melakukan mitigasi Perlu ada kepedulian Terhadap sistem Peringatan dini Kalau terjadi hujan deras Atau lebat Di kawasan puncak gunung Terutama setelah terjadi erupsi Yang tidak kalah penting Pemerintah Bersama semua Pemangku kepentingan Harus memperbaharui Peta kawasan terdampak Oleh aliran banjir lahar Saya Leonard Leonard Samusyeb Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Satu pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Metro TV Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang